Peter menghela nafas dan berkata, sejujurnya, saya sangat ingin mengambil barang ini dari Anda, tapi saya benar-benar tidak punya uang tunai sebanyak itu. Dengar, aku tidak punya apa-apa di toko ini, tempat saya ingin tinggal di lantai atas belum dirilis. Saya masih harus menyimpan 180 juta di tangan saya, jadi saya hanya dapat mengambil 20 atau 30 juta. Dia berkata kepada pria itu dengan terus terang, bagaimana dengan ini? Saya punya usulan yang adil, saya akan memberi Anda bagian dari hal ini, dan saya akan memberi Anda 250 juta, dan kemudian kita bisa membuat rencana. Menurut perjanjian, masing-masing dari kita memiliki 50 persen barang tersebut. Selama terjual, tidak peduli berapa banyak yang terjual, Anda dapat menyimpan setengahnya. Membeli saham, ketika pria itu mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bodoh lagi, berpikir, pertanyaan apa ini? Mereka berada di luar jangkauan, mengapa kamu tidak memberikan pekerjaan rumah yang kamu persiapkan ketika kamu datang? Rasanya seperti mengikuti ujian SIM pertama, dan semua pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan tentang Koki, dan aku tidak bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan ini. Chandra Haris berkata saat ini, aku semakin bingung tentang orang ini. Coba pikirkan, apa dia benar-benar bersedia membayar 250 juta? Alvin mendecakkan bibirnya dan berkata, mungkin orang ini sedang memancing. Menurut Anda, apa jika kami setuju, kami harus memberikan informasi kontak kami kepadanya? Bagaimana jika dia kembali dan berbohong kepada kita? Mengatakan bahwa barang ini dijual seharga 10 juta, dan meminta kita untuk datang dan mengambil sisa 5 juta, apa kita akan datang atau tidak? Kami datang ke sini. Bagaimana jika dia benar-benar memanggil polisi? Kami mengambil 250 juta dan patung Buddha miliknya sebagai bukti dan kemudian menjebak diri kami sendiri. Bukankah ini tembakan di kaki? Chandra Haris merasa tidak nyaman saat mendengarnya, dan fitur wajahnya berubah menjadi bola. Dia mendecakkan bibirnya dan berkata, tidakkah kamu mengatakan polisi tidak peduli? Alvin berkata, Ya, umumnya mereka tidak terlalu peduli, dan menurut aturan kami, tidak ada yang akan memanggil polisi jika mereka benar-benar ditampar. Setiap orang akan menderita kerugian untuk menghindari kerugian. Itu akan merusak reputasi Anda dan merusak pekerjaan Anda. Sangat memalukan bagi seorang kolektor barang antik menerima barang antik palsu. Jika industri tahu bagaimana membuat kekacauan di masa depan, siapa yang akan melapor ke polisi? Setelah itu, dia menunjuk ke layar. Peter memarahi, tapi kita tidak bisa menolak seseorang yang tidak bermain sesuai rutinitasnya. Ketika dia mengatakan ini, Alvin menjadi sedikit bersemangat dan berkata, Presdir Haris, Anda tidak tahu, akhir-akhir ini, bagaimana otak banyak orang yang berbuat curang bekerja. Beberapa hari yang lalu, seorang pemuda pergi ke sebuah pelacuran. Meskipun dia harus membayar jam tambahan, dia tidak mau membayar jam tambahan tersebut. Gadis itu menolak melepaskannya dan meraih ikat pinggangnya dan menolak melepaskannya. Dia juga menelpon polisi untuk melaporkan pemerasan, dan keduanya ditangkap bersama. Minggu lalu, seorang pria yang menjual kembali mo'utai palsu tertipu. Mereka bilang mereka menjualnya sejumlah mo'utai berlubang dalam botol asli dan kotak asli. Tapi ketika barangnya sampai, dia menemukan bahwa kebanyakan dari barang tersebut bukan botol atau kotak asli. Dia sangat marah sehingga dia menelpon polisi. Polisi menangkap orang yang menjual barang palsu kepadanya, tapi tidak menangkapnya. Mereka membawanya ke gudangnya dan masih ada di sana sampai sekarang. Pengacara mengatakan bahwa jika jaminan tidak dapat ditransfer, dia pasti akan dijatuhi hukuman penjara yang sebenarnya. Chandra Haris bertanya lagi, lalu apa yang harus kita lakukan? Minta dia untuk menariknya? Alvin mendecakkan bibirnya, jika dia sengaja ingin macam-macam dengan kita, kita tidak bisa mengambil 250 juta itu. Tidak perlu memprovokasi orang yang keras kepala untuk 250 juta itu. Tapi jika dia benar-benar ingin macam-macam dengan kita, maka kita masih punya kesempatan untuk berbuat lebih banyak dengannya. Chandra Haris bertanya, bagaimana cara berbuat lebih banyak? Alvin mengangkat telepon dan mengetik saluran lain. Setelah beberapa saat, anak laki-laki di toko itu berkata dengan cemas, Oh, tidak, kakak laki-laki saya mengirimi saya pesan chat untuk meminta saya kembali dan melakukan inventarisasi bersama. Saya pasti tidak bisa menyimpan barang ini, dan saya tidak bisa memberitahu dia. Bos, kamu juga tidak perlu mengikutiku. Beritahu saya berapa nilainya, apalagi beritahu saya tentang investasinya, saya hanya ingin menjualnya, biarlah. Saya akan memberi Anda diskon 100 juta lagi, dan kamu bisa menerimanya dengan harga 400 juta. Oke, saat ini, jantungnya sudah ada di tenggorokannya. Menurutnya, semua tergantung bagaimana Peter menjawab. Jika Peter ingin berinvestasi di saham, maka dia pasti mempunyai niat buruk. Namun jika Peter menerima penurunan harga dan benar-benar membelinya, maka semuanya adalah alarm palsu. Meski ada sedikit penyimpangan dalam prosesnya, namun hasil akhir tetap sesuai rencana. Selama adik kecil ini tidak membiarkan Peter bertemu dengannya di masa depan, tidak akan ada masalah. Saat ini, Peter berkata dengan sedikit cemas, Oh, 400 juta, saya benar-benar tidak mampu membeli sebanyak itu. Aku baru saja memberitahumu bahwa aku tidak punya apa-apa untuk disimpan di tokoku, jadi aku harus mengeluarkan banyak uang untuk mengisinya. Dan saya mengambilnya dari orang lain dengan sedikit uang sewa, dan saya harus segera membayar sewa kepada pemiliknya. Jika saya benar-benar mengeluarkan 400 juta, semuanya akan terpengaruh. Pria itu tanpa sadar berkata, Anda tidak mengatakan bahwa benda ini berasal dari kerajaan B, apa nilainya puluhan miliar. Tidak bisakah kamu menjualnya kembali? Peter menghela nafas, bagaimana sesuatu yang bernilai puluhan miliar bisa begitu mudah dijual? Orang rendah hati seperti saya bisa menjualnya ke dunia luar. Orang-orang tidak percaya sama sekali. Bahkan jika saya mencari lelang, saya masih harus menunggu lelang berikutnya dimulai, dan ada proses penilaian yang rumit. Saya hanya merasa itu adalah gaya kerajaan B, tapi apa yang saya katakan tidak berwibawa. Pada akhirnya tetap perlu dilakukan penilaian oleh ahli atau lembaga penilai. Jika saya salah menilai hal ini, pada dasarnya benda itu akan dibuang. Bahkan jika saya beruntung dan benda ini benar-benar dari kerajaan B, maka saya harus menunggu pelelangan untuk menyelesaikan penilaiannya. Setidaknya diperlukan waktu beberapa bulan untuk menerima uang setelah lelang berhasil diselesaikan, sehingga risikonya masih sangat tinggi. Alvin menyentuh janggut yang setengah terikat di dagunya dan bergumam, Sialan. Apa menurut kami Rudy terlalu pintar? Dia sepertinya mengira benda ini berasal dari kerajaan B, Chandra Haris Buru-Buru berkata, Aku pikir dia adalah seorang jenderal galak yang telah lama mempelajari seni perang untuknya. Tapi aku tidak menyangka jumlahnya 250 juta. Dia bisa mendapatkannya dengan 300 juta. Aman untuk membayar, Alvin merasa 300 juta adalah hal yang sangat ideal setelah melalui roller coaster di hatinya. Lagi pula, tujuan utamanya adalah untuk mempermalukan Peter dan membantu Chandra menghasilkan uang. Dia tidak bisa mendapatkan satu sen pun dari margin keuntungan 200 juta. Chandra tidak keberatan, apalagi yang membuat dia ragu. Terlebih lagi, jika hal ini tidak berhasil pada akhirnya, dia harus membayar Chandra Haris 200 juta yang akan menjadi kerugian yang lebih besar. Jadi, dia mengirim pesan chat lagi ke anak buahnya. Setelah anak buahnya menerimanya, dia menjadi semakin cemas dan berkata kepada Peter, Kakak tertua saya mendesak saya lagi. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Bos, Anda mengalami kesulitan dan saya juga mengalami kesulitan. Mari kita lakukan. Harganya 300 juta. Tidak masalah bagi saya jika Anda menjualnya seharga 300 miliar di masa depan. Saya hanya ingin 300 juta ini. Ini adalah batas dari apa yang bisa saya lakukan. Jika menurut Anda itu tidak cukup, maka saya hanya bisa kembali dan mencari kesempatan lain untuk mengambil tindakan. Ketika Peter mendengar ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, Oke, 300 juta. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.